Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma falli wasallim Wabarik ala sayyidina muhammadin wa alih Walhamdulillahi rabbil alami Pak, kalau bapak sakit, kemana bapak melangkah? Ke dokter, berobat Sampai dokter, tuh dokter kagak taunya malah nanya sama kita Apa pertanyaan ke dokter? Sakitnya? Berarti kita dateng sama yang kagak tau tuh Buktinya dia masih nanya sama kita Terus, kalau kita punya motor, mobil, rusak Kemana kemudian kita dateng? Bengkel Sampai bengkel, tuh bengkel juga malah nanya sama kita Apa pertanyaan tuh bengkel? Apanya yang rusak Setelah kita cerita, baru dia bekerja Terus, pertanyaan ketiga Kalau kita lapar Apa yang kita cari? Makanan Kalau kita haus? Minuman Berarti Terakhir nih, pertanyaan kelima Kalau kita punya motor, bannya kempes Kemana kita dateng? Nah, ke tukang tambelban Begitu kenalnya kita dengan tukang tambelban Begitu kita punya masalah yang ada kaitannya dengan dia Langsung konek ke dia Apa tuh artinya buat kita? Ini pertanyaan tauhid Berarti kalau kita punya masalah Kita punya keinginan Kita gak dateng sama Allah Kita tidak menghadap kepada Allah Tuh tandanya kita tidak mengenal Allah Sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit Kita tidak mengenal Allah Sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak Kita tidak mengenal Allah Sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar Minuman ketika kita haus Dan bahkan konyolnya Kita tidak mengenal Allah Sebaik kita mengenal tukang tambelban Buat ban kita yang kempes Padahal kalau kita dateng kepada Allah Allah kagak perlu nanya sama kita Kenapa? Karena dia sudah mahat tahu Kenapa dokter masih perlu bertanya Kenapa bengkel masih perlu bertanya Karena mereka menganggap kita yang punya badan Mereka menganggap kita yang punya motor Sehingga kita yang lebih tahu Tentang penyakit badan kita Tentang penyakit kendaraan kita Tapi Allah mah gak perlu nanya Karena dia sudah mahat tahu Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk kita belajar Kita belajar dari kisah Seorang sahabat Seorang kawan Yang namanya Malik Kita belajar dari dia Kita belajar dari dia Betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah Tiga tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah Gak kelar-kelar Tapi begitu dia datang kepada Allah Subhanallah Kun fayakun ya Allah Berlaku Kalau Allah sudah berhendak Maka kehendaklah dia akan terjadi Kalau Allah sudah bilang Kun fayakun Ada seorang kawan Sebut saja begitu Namanya Malik Ini Malik Sudah tiga tahun Dia punya masalah Yang gak selesai-selesai Apa masalahnya? Satu Dia punya masalah Utang Kedua Dia punya masalah Dengan istrinya Yang ketiga Dia punya masalah Dengan anaknya Di tahun ketiga Dia bermasalah Dia memutuskan Untuk Bunuh Diri Jadi ketika dia sudah gak ketemu Jalan penyelesaian masalahnya ini Subhanallah Dia kemudian memutuskan Untuk bunuh Diri Dia bilang sama Allah Udah dah Ini penghabisan dah Habis sudah gak ada lagi Jalan gitu Sebagian bertanya Emang apa sih Masalah yang sudah membuat Malik tuh Kok mau bunuh diri? Tadi tuh Tiga masalah tadi Sebenarnya sederhana Tapi kalau kita tidak tahu Kemana kita nyari pertolongan Kalau kita tidak tahu Kemana kita nyandarin diri kita Emang begitu nasibnya Masalah kecil Bisa menjadi bahaya Jadi rupanya Jadi rupanya Di tahun ketiga Ketika si Malik punya masalah Semuanya memuncak Di tahun ketiga Di hari Minggu Ada rentenir datang Ke dia punya rumah Turentenir ngomong begini Sama si Malik Lik Kalau lo gak bisa nyiapin duit 15 juta Besok Senin Jam 10 Pilihannya Cuman dua Satu Lo kosongin rumah ini Atau yang kedua Gue yang kosongin di rumah Sebenarnya ini Ya Bukan juga masalah enteng sih Tapi kalau Urusan lagi pada terang Malik 15 juta Barangkali masih bisa nyari kanan kiri Tapi Malik udah gelap Gelap gitu Dia cari pinjaman kanan mentok Kiri mentok Depan mentok Belakang mentok Putus asa Kedatangan tamu yang pertama Sudah membuat Malik Itu bongkok Agak nungg Gitu Habis si rentenir datang Kemudian datang tamu yang kedua Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya Rupanya istrinya sudah dua tahun pisah ranjang Dua tahun pisah rumah Si istri datang Apa kata si istri? Bang Kalau sampai besok abang Belum juga tanda tangan Surat serai saya Kayaknya besok bakalan ada yang datang Ngejemput abang dah Mau dipaksa nih Begitu Jadi besok jam 12 Saya tunggu dah Di pengadilan agama Begitu Jadi kata tubini Jam 12 besok Ditunggu di pengadilan Agama Kira-kira ini Untuk tanda tangan surat serai Terakhir Makin bongkok tuh Makin doyong tuh Malik Makin begitu tuh Kenapa emang Bininya kok nuntut serai Oh rupanya Malik Sudah selingkuh Ibu Jadi waktu dulu Malik jaya Waktu Malik banyak duitnya Malik punya hobi dua Judi Amo minum Ketika dia bermasalah Ketika usahanya bangkrut Kerjaannya ancur-ancuran Tuh hobi berubah Jadi pelarian Hobi minum Dan judinya Berubah jadi Pelarian Tahun kedua Dia minum Dia mabok Dia judi Kemudian terjadi Peristiwa perselingkuhan Padahal Malik udah bilang nih Nama istrinya Ma Bapak kan selingkuh Tidak sengaja Ada gak selingkuh Tidak sengaja Hmm Agak ada Nah ini ada buktinya si Malik Kata Malik Ma Bapak selingkuh Tidak sengaja Jadi rupanya begitu dia mabok Pulang Ketempat perempuan Yang bukan bininya Sama-sama mabok Lelaki perempuan Sama-sama mabok Satu rumah Satu kamar Kejadian Cuman begitu besok paginya Si perempuan bilang begini Sama si Malik Lik Kita udah pada gede Kita semalam Kagak sengaja Yaudah Gue pulang Lu pulang Anggap aja Teristiwa Gak terjadi apa-apa Semalam Ternyata Empat bulan kemudian Diralah Taman di perempuan Apa kata si perempuan Waduh Kagak bisa Ternyata Kagak sengaja Jadi juga Lah bininya Tahu Ibu Yang dirahmati Allah Siapapun perempuan Siapapun seorang ibu Siapapun seorang istri Kalau urusan sama suami Urusan ekonomi Banyak yang kuat Banyak yang kuat Kalau udah urusan ekonomi Insya Allah Banyak yang kuat Tapi kalau udah urusan perasaan Emang rada-rada Iya kan Kalau suami gak punya beras Di rumah Istri dicolek Ngomong gitu deh Kemertua Bilang pinjem beras Maju tuh istri Istri maju Minjem beras Minjem apa Laki butuh modal Bini dicolek Nah Kemana ya kita minjem duit Buat modal Jalan tuh istri Pasti dia maju Buat sang suami Untuk nyariin Modal Di depan Ada yang ngetok pintu Si suami tau Yang ngetok Yang naji utang Itu bini dicolek Bilangin Bapak gak ada Masti Masih mau Itu bini bilang Berbohong Buat si suami Tapi kalau udah urusan perasaan Hmm Kagak dah Jadi begitu ketauan Apa kata bininya Langsung Kerain saya aja deh bang Siang itu dia dateng Hari minggu Dia ngomong Bang besok John 12 Saya tunggu di pengadilan agama Udah Baada asarnya Ih Anaknya Malik Yang kecil Yang dateng Pulang dari main bola Ini Malik punya dua anak Ibu Malik punya dua anak Pak Yang pertama Namanya Rifki Rifki bin Malik Ikut sama dia Yang kedua Yang kecil Nah yang kecil ini Ikut istrinya Nah yang pertama nih pulang Main bola nih Pak ada asal Apa kata nih anak Pak Besok saya udah gak bisa Sekolah Kenapa Ih bapak lupa bayaran Udah hampir 7 bulan nih Belum bayaran Seorang ayah Kalau gak bisa ngasih jajan anak Seorang bapak Kalau udah gak bisa bayarin anak Ngesek tuh Betul sih Kita nih anak lain pada jajan Anak kita dateng ke kita Paham Kita lagi gak ada Hati gak keruan Itulah hati seorang ayah Begitu juga Malik Begitu ngedenger nih Anak gak bisa sekolah Besok langsung tuh sesek deh Sehingga pada Isya Malamnya tuh Malam Senin Dia memutuskan Say good bye lah Amadunia Dia mau bunuh diri Tapi subhanallah Rupanya Ini Malik Masih agak bener nih Iya Masih ingat sholat gitu Jadi begitu dia mau bunuh diri Ingat dia belum sholat Apa dia bilang Iya iya udah lama Gue gak sholat gitu Terakhir dah Sebelum bunuh diri nih Mau sholat dulu Secara tidak sengaja Nanti lewat kisah ini Ternyata Malik melakukan Enam hal Malik melakukan Enam langkah Yang diperintahkan Amor Rasulullah Ketika kita memang bermasalah Kalau enam langkah ini Kita jalanin Secara sempurna Insya Allah Gak ada masalah Yang gak selesai Yang pertama Kata Rasulullah Kalau hati sedang Gundah gulana Sedang gelisah Sedang dirundung masalah Falitawadda Berwudulah kalian Kata Rasulullah Nah namanya orang Mau sholat kan Wuduk Jadi begitu mau gantung Bunuh diri Si Malik ingat Iya ya Gue sholat isya dulu dah Dia wuduk nih ibu Begitu wuduk Kan yang di basuh muka Kenapa yang adem hati Nih lihat Kita sering salah Ini jadi manusia Mestinya kan Allah Ikhtiar Allah Doa Ikhtiar Doa Sabar Ikhtiar Sabar Tawakal Ikhtiar Tawakal Pokoknya Allah Ikhtiar Kita kan kagak Ikhtiar Langsung ikhtiar Begitu mentok Baru ke Allah Salah gak Kalau kita mentok Baru ke Allah Ya gak salah Bener Daripada nyemplung Tapi kemana aja Begitu mentok Baru nyari Allah Coba kalau nyari Allah Dari pertama Insya Allah Gak bakalan mentok Kira-kira begitu Nah Malik Wuduk Begitu wuduk Artinya adem Apa kata si Malik Ya Salam Ya Allah Ini saya belum pernah Dapat ketenangan Kayak begini Alhamdulillah Kok sekarang rasanya adem Tenang Nah kemudian Habis falyata waduk Kata Rasulullah Sebenernya dalam konteks itu Salat hajat Salat lah dua rokaat Malik Salat isyad Sama aja prinsipnya Jadi habis wuduk Salat Malik salat Habis salat Nengok kanan kiri Beri salam Ada Quran Isang dia pikir Terakhir juga dah Ngaji Salatnya udah Ngaji dah Dia buka tuh Quran Begitu dia buka Quran Rupanya Allah Sedang berkehendak Amal dia Allah sedang Kepengen Berkomunikasi Amal yang namanya Nih Malik Begitu dibuka Ayatnya Surah Ali Imran Ayat 26 27 Kulillahumma malika Al-Mulq Tukti Al-Mulqa Man Tashah Watanzi'u Al-Mulqa Mimman Tashah Watu'izzu Man Tashah Watu'izzu Man Tashah Biyadika Al-Khay Hitam Kata Allah Hitam yang terjadi Putih Kata Allah Putih Yang terjadi Seolah Allah Allah bilang Lewat ayatnya Lih Kata siapa rumah Lu bakalan disita Kalau aku Yang mengamanahkan rumah Kepada orang-orang yang berumah Masih mengamanahkan rumah ini Kepadamu Lih Makani rumah Tetap menjadi milikmu Lih Kata siapa Lu punya bini Bakalan cerai besok Kalau aku Yang mau mempersatukan Dua hati Masih tetap Dalam satu keluarga Yang sakinah Mawadda wa rahmat Maka itulah yang akan terjadi Malih Kulillahumma malikal mul Masalah itu bukan Kata orang Tapi kata diriku Kata Allah Kalau aku bilang Kalian bermasalah Maka itulah yang terjadi Kalian akan bermasalah Kata siapa juga Tuh anak Gak bakalan sekolah Urusan sekolah Bukan urusan duit Tapi urusan Apakah aku mengizinkan Anak-anak pada sekolah Atau tidak Biadikal khair Bukan Kata Allah Bukan di tangan manusia Semua keputusan Tapi di tanganku Tapi Malik gak percaya Sebab apa dia pikir Ya Allah Waktu udah tinggal dikit lagi Besok jam 10 Saya kudu ada duit 15 juta Dari mana Jalannya Sedangkan kaki Udah keikat kayaknya Di dalam kamar Gak bisa keluar Udah malu dia Terus bini udah 2 tahun Ditahan Bini udah 2 tahun Ditahan Tidak dia ceraikan Tapi besoknya Udah gak mungkin Seluruh keluarganya Bakalan datang Nyerbu Gak punya pilihan Buat dia Kecuali dia lepas Kira-kira dia Dia mau ngomong Gak mungkin Gitu Emang juga Kalau kita nanya Sama kita punya otak Gak mungkin Tapi kalau kita nanya Sama Allah Apa yang tidak mungkin Bagi dia Kalau Allah sudah bilang Kun Faya kun Karena Malik masih ragu Allah bikin tuh Dia punya mata Terus ngeliat tuh Ayat yang lain Ternyata Ayat terusannya Ayat 27 nya Jangan kata Ngubah nasib kamu Kata Allah Kira-kira begitu ya Malam bisa aku ubah Jadi siang Siang bisa aku ubah Jadi malam Apalah lagi Cuma urusan Nasib manusia Yang lebih sulit Dari itu Allah bisa Ngebangkitin orang Yang sudah pada mati Ternyata Kata Malik Kata Malik Udah gak mungkin Udah nyerah Karena Malik masih gak percaya Allah gerakin tuh tangannya Malam itu Rupanya Allah berkenan tuh Berdialog Sama Malik Kita berdoa Mudah-mudian Kita juga dikasih kesempatan Yang sama Kita ibadah Enak Dia buka lagi tuh Quran Begitu dibuka Quran Ada Surah Fatir Surah Ketiga Ketiga puluh lima Ayat dua Dan tiga Ini yang dibaca Amal Malik Setelah surah Ali Imran tadi Subhanallah Benar Emang apa tuh Ayat Malik Udah dah Kata Allah Belum tentu keburukan terjadi Sebagaimana belum tentu kebaikan terjadi Kalau aku tidak maha Sudah Wahual azizul hakim Allah maha perkasa Lagi maha bijaksana Ya ayyuhannasul kuru Ni'matallahi alaikum Hal min khalikin Ghayru Allah Yerzukukum Min al-samai Wal-aql La ilaha illa hu La ilaha illa hu Fa anna tu'fakun Ya ayyuhannasul kuru Ni'matallahi alaikum Eh manusia Kata Allah Ingat dong Rizki yang aku berikan Kepada kalian semua Ibu Bapak Coba Semua pegang kuping Masing-masing Ayo Semua pegang kuping Masing-masing Pakai tangan kanan Iya pegang Tarik sampai berasa panas Iya bener Ihh Pandu Tarik Tarik ke bawah Tarik Berasa gak Rasah Terus tangan kiri Tangan kiri tarik kuping kiri Sampai berasa Iya Nah Pernah gak minta telinga yang bisa mendengar Kagak Kenapa Karena kuping kita dikasih Udah bisa mendengar Apa kata Allah itu Ya ayyuhannasul kuru Ni'matallahi alaikum Kalau terhadap yang kalian tidak minta Aku bisa memberi Kenapa lagi terhadap yang kalian minta Aku tidak bisa memberi Hal min khalikin gairullahi Yerzukukum minas samai wal'al Lagian emang ada Kata Allah Emangnya ada Yang bisa ngasih rizki Dari langit dan bumi Kecuali aku Kata Allah Allah menjawab sendiri itu La ilaha Gak ada Kecuali Allah Fa anna tu'fakun Ayo Kata Allah Balik 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 Hidji ilayya Balik kepada aku Kata Allah Mohonlah Apa yang kalian butuhkan Mohonlah Apa yang kalian perlukan Mohonlah Apa yang kalian rasakan Kalian itu punya masalah Malik Kemudian insya Dia tutup Tadi ada Asmawal Wusna Di ayat 2 Wahual Azizul Hakim Nama Malik Ditutup di Quran Iya dah Kalau emang semua Kehendak Kehendak Allah Kalau emang semua Urusan di tangan Allah Baik Saya tidak jadi dah Bunuh diri Dia tutup di Quran Begitu dia tutup Ini Quran Dia bangun Dia bangun Ngapain Dia bangun Rupanya keluar Dari dia punya kamar Keluar dari dia punya kamar Dia jalan Ngelewatin ruang tamu Sampailah ke pintu Rumah utama Ke pintu depan Begitu sampai pintu depan Itu pintu dikunci Amat dia Dia serelekin Begitu dia kunci Dia matiin semua lampu Kecuali 2 kamar Yang dia tidak matiin Kamar dia Dengan kamar Anaknya Langkah pertama Malik sudah lakukan Yaitu berwudu Kenapa kita penting berwudu Kita mau datang sama Allah Kita datang sama camat Kita datang ke wali kota Kita datang ke gubernur Kita kudus siap Kita mau minta sama Allah Pintu pertama Paling kagak Wudu dah Supaya kita bersih Yang kedua Malik lakukan Yaitu sholat Dalam kasus malik Memang dia sholat nisya Nanti kita Semua Kalau punya masalah Paling kagak begitu Sholat aja Lebih top lagi Kalau kita bisa bangun malam Kita sholat malam Yang ketiga Yang dilakukan sama malik adalah Baca Quran itu Bacalah Quran walau seayat Ternyata malik baca Dan Quran inilah Yang kemudian Menyelamatkan dirinya Nah yang keempat Yang bakalan malik lakukan Apa yang keempat Berdoa Kita kan ngakunya doang Punya masalah Kita ngakunya doang Punya keinginan Tapi siapa yang berdoa Belum tentu Kita berdoa sambil lari Iya kan Kalau kita ngelipat sejadah aja Langsung baca Allah Malah lantas jalan Begitu kita Assalamualaikum Berdoanya langsung Sambil ngelipat sejadah kan Kita gak pernah berdoa Ya Allah Sampai husuk Amalik mau melakukan itu Kenapa dia matiin semua lampu Kenapa dia Konstitu dia punya rumah Dia kepingin berdoaan Amal Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dia balik lagi ke kamarnya Dia duduk Dia tawajuhkan dia punya wajah Dia tawajuhkan dia punya hati Kau Allah Dia pengen ngadep pada Allah Ya Rab Saya datang kepadamu Dengan membawa Saya punya masalah Engkau yang maha mendengar Engkau yang maha melihat Engkau yang maha kuasa Tolongin dah saya nih malam Begitu Supaya besok Rumah saya jangan disita Istri saya jangan cerai Anak saya jangan sampai dikeluarin Begitu Kemudian dia baca Tua asma'ul husna'nya tadi Wahual azizul Sambil dia ademin Dia punya hati Dia baca Ya azizul ya hakim Ya ghafur ya rahim Ya azizul ya hakim Ya ghafur ya rahim Ya azizul ya hakim Ya ghafur ya rahim Ya azizul ya hakim Wahai yang maha perkasa Boleh jadi menurut saya punya akal Engkau gak bakalan bisa Saya nahan nih rumah Tapi kalau engkau yang maha perkasa Bilang nih rumah Tetap punya saya Pastilah rumah ini Jadi milik saya Ya Rab Kayaknya mah gak mungkin Istri saya Saya tahan Supaya jangan minta cerai Tapi kalau engkau yang maha berkah Anda bilang Tuh istri jadi tetap milik saya Insya Allah Tuh istri masih di samping saya Rah Engkau yang maha perkasa Bisa menyekolahkan Anak-anak yang lain Kenapa? Anak saya kagak Terus dia baca juga Ya hakim Wahai yang maha bijaksana Boleh jadi saya susah Lantaran diri saya Yang bikin saya jadi susah Boleh jadi saya sulit Lantaran saya punya dosa Dan keburukan Tapi engkau Wahai hakim Engkau yang maha bijaksana Rah Ampunin saya punya dosa Ya ghafuru Ya rahim Udah tuh Sampai jam 1 Kurang lebih nih Malik baca Yuk kita baca dulu Barang-barang Ya azizu ya hakim Ya azizu ya hakim Ya azizu ya hakim Ya ghafuru ya hakim Kita sebut namanya Allah Insya Allah Kalau kita sebut namanya Allah Allah ingat Nama kita Malik nyebut nih Sampai jam 1 Permintaan dia Rumah Jangan Disita Kedua Istri Jangan Yang ketiga Anak Jangan Dikeluarin Begitu jam 1 Mata dia pedes Begitu dia pedes Dia wudhu lagi Begitu dia wudhu Dia baca Quran lagi Begitu baca Quran Kali ini yang dia baca Ayat tentang Pasrah Kalau sudah berdoa Maka berserah dirilah kepada Allah Emang apa yang Malik baca Yang Malik baca Surah At-Tolah Ayat 2 Ayat 3 Ujung ayat kedua 111 ومن يتك الله Yajعل له Mخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسر ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قد را ومن يتك الله يجعل له مخرجا Tenang Le Yang penting Masih itu Bertakwa Kepada Allah Pelihara diri Sesudah Berdoa InsyaAllah يجعل له مخرجا Allah Akan Ngasih Jalan Keluar ويرزقه من حيث لا يحتسر Allah Bakal Kasih Rezki Dari Jalan Yang Tidak Pernah Dia Duga وَمَنْ يَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ Dan Barang Siapa Yang Bertawakal Beserah Diri Kepada Allah فَهُوَ حَسْبُ Allah Yang Akan Urus إِنَّ اللَّهَ بَالِهُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَى Permintaan Malik Berubah Ibu Bapak Dan Dia lakuin Wudu Terus Salat Terus Baca Quran Terus Berdoa Yang terakhir Dia pas Pasrah Begitu ketemu Niayan Doanya Berubah Kalau di episode Awal Ba'dah Isha Ampe jam Satu Dia minta Supaya Turumah Jangan Disita Istri Jangan Cerai Anak Jangan Dikeluarin Kali ini Berubah Doanya Doa Orang Pasrah Apa Apa Kata Si Malik Begitu Dia lihat Ayat Begini Gua Tobat Baru Ini Malam Gua Jadi Orang Bener Baru Ini Malam Masa Gua Minta Besok Mau Selesai Yang Yang penting Masa Butuh Ampunan Allah Dulu Aja Dia Pengen Pasra Semuanya Masalah Malik Yang pertama Masalah Apa Masalah Rumah Maka rumah Ini yang Malik Kemudian Pasra Malik Bangun Malik Bangun Dari Sejadahnya Dia keluar Dari kamar Dia Copot Tuh Konci Yang Ngegantung Di pintu Depan Dia Copot Konci Dia Taruh Di atas Sejadah Dia Bilang Allah Tuhan Tuhan Kita Juga Kalau Sebelumnya Malik Berdoa Supaya Rumahnya Jangan Disita Istri Jangan Cerai Kemudian Anak Jangan Dikeluarin Kali ini Berubah Apa Dia Berdoa Doa Orang Yang Pasra Malik Bangun Dari Tempat Duduknya Dari Sejadahnya Dia Keluar Keluar Dari kamar Kemana Dia Menuju Pintu Pintu Depan Rumahnya Ngegantung Konci Konci Dicabut Dia Taruh Kemudian Di atas Sejadah Dia Dia Bilang Sama Allah Apa Kata Si Malik Ya Ya Besok Kalau Turen Tenir Dateng Gue Bagi Aja Ini Rumah Kalau Turen Tenir Dateng Seserain Aja Ini Rumah Kalau Emang Engkau Tidak Mengamanahkan Lagi Ini Rumah Buat Saya Gak Apa Yang Penting Engkau Redo Engkau Ngampunin Saya Punya Dosa Dengan Wasilah Ini Rumah Engkau Ambil Dia Bagi Besok Dia Mau Pasrah Jadi Kira Kira Begini Kalau Tadi Kan Dia Mau Tahan Di Rumah Ini Engkau Pokoknya Renten Dateng Mau Dibagi Ini Ambil Habis Masrahin Rumah Masrahin Apa Istri Malik Bangun Dia Bangun Lagi Ke Lemari Di Lemari Ada Kotak Cincin Yang Tinggal Sebelah Sebab Yang Sebelah Dibawa Istri Istrinya Ini Yang Tinggal Sebelah Punya Si Malik Ini Diturunin Cincin Kawin Diturun Ditaruh Di Di Atas Sejadah Apa Dia Bila Cinn Ini Dialog Di Cincin Apa Kata Si Malik Cinn Percuma Lu Ada Bini Gak Ada Besok Kalau Emang Istri Saya Gak Bisa Lagi Ditahan Buat Cerek Baik Besok Saya Tanda Tangan Nusus Nusus Nya Saya Abulkan Kata Si Malik Ini Cincin Si Malik Niat Sekalian Mau dia pulangin Ke bininya Semua Kan Berdua Yang satu Dipegang Sama istri Kayak buku nikah Satu Dipegang Sama Laki Jadi Kata Si Malik Cincin Besok Mau dibagi Sama istrinya Hitung Sebagai Biaya Niddah Biaya Cerek Habis Masrayin Rumah Masrayin Istri Masrayin Anak Ini Jam Udah Mau Sengah Tiga Malik Bangun Lagi Bangun Lagi dia ke kamar Anaknya Si Rifki bin Malik Lagi tidur Lagi tidur Nian Dicium Tuh sama si Malik Apa kata si Malik Ki Maafin ayah Ayah udah jadi Ayah yang Kagak benar Udah Misain Dari Dari Lu punya Adik Udah Misain Lu Dari Punya Ibu Ki Umpama Besok Bapak Kagak Ketemu Juga Nih Duit Buat Lu Sekolah Bapak Antar Sekalian Ke Pengadilan Lu Ikut Ibu Lu Lu Ayah Ayah Doain Supaya Kamu Patah Si Malik Dapat Ayah Yang Lebih Baik Daripada Ayah Begitu Pasrah Dia udah Nggak Pengen Neliat Semuanya Rumah Dia nggak Pengen Lihat Bini Nggak Pengen Lihat Anak Nggak Pengen Pasrah Dia Pengen Keluar Dari Rumah Dalam Kondisi Sudah Kalau Emang Itu Jadi Penebus Dia punya Dosa Biar Itu Diambil Sama Allah Semua Setelah Pasrah Dia duduk Lagi Dia Merenung Kali Ini Enteng Dia Punya Badan Enteng Sebab Udah Pasrah Yang Yang Ke Enem Yang Terakhir Enem Langkah Yang Terakhir Jadi Langkah Ke Enem Yang Terakhir Setelah Pasrah Apa Ternyata Masih Ada Satu Lagi Apa Dan Bersedekah Laha Rupanya Begitu Malik Bilang Semua Udah Aku Pasrahkan Kepadamu Ya Rob Ingat Dia Sebentar Kata Si Malik Dalam Ati Kan Yang Diambil Amaren Tenir Baru Rumahnya Isinya Enggak Apa Dia bilang Baik Jadi Malik Secara Sempurna Ngelakuin 6 langkah Ini Baik Besok Saya akan Bagi-bagiin Isi rumah Ini Sama Siapa Yang Perlu Mana Yang Butuh TV Ambil Mana Yang Butuh Tempat Tidur Ambil Yang Mana Butuh Lemari Isinya Ambil Keran Juga Dicopot Pokoknya Malik Pengen Ngosongin Rumahnya Pengen Dia Sedekain Semuanya Pokoknya Dia keluar Pengen Bawa Pakaian Doang Satu Setel Menjelang Subuh Menjelang Subuh Kan Cukup Pada Tahrim Allahumma Salli Wasallim Zidwatim Wa an'im Watafattal Wa barik Dijalalika Wa kamalika Dan Seterusnya Si Malik Artinya Kan Lagi Hidup Biasanya Sholat Subuh Tidak Kedengeran Emang Kalau duit Banyak Jauh Masjid Kadang Kadang Begitu Duit Udah pada Kagak Ada Masalah Udah Deket Jadi Cicak Musalah Mulai Mulai Rajin Ke Masjid Ya Gak Apa-apa Allah Mata Buka Pintunya Gak Pernah Tertutup Cuman Gak Ada Etika Begitu Kalau Kita Datang Ke Allah Wayahnya Susah Meluluh Akhirnya Allah Bikin Kita Susah Terus Supaya Apa Supaya Kita Balik Terus Maka Kata Allah Keliat Rasulnya Ingatlah Allah Ketika Kalian Senang Maka Allah Akan Mengingat Kalian Ketika Susah Ingat Allah Ketika Susah Allah Akan Ingat Ketika Kalian Senang Begitu Subuh Memanggil Allah Akbar Allah Akbar Malik Jalan Udah Lama Nih Kagak Kemus Sholat Udah Lama Nih Kagak Masjid Sholat 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 Subuh Luar Biasa Berasa Enak Kalo Kita Di Masjid Kenapa Sholat Subuh Kagak Enak Kita Sholat Di Rumah Begitu Kita Sholat Bini Pake Cuman Daster Doang Bolong Lagi Begitu Kita Ngangkat Tangan Allah Akbar Bini Ngangkat Tangan Juga Ya Kelihatan Yang Bolong Bagaimana Mau khusuk Begitu Kita Nungging Sujud Anak Nangis Jajal Sholat Subuh Ke Masjid Malah Kalo Boleh Sholat Subuh Yang Pertama Belum Pernah Sholat Subuh Berjamaah Jajal Begitu Sholat Subuh Berjamaah Sholat Istiqlah Biar Enak Begitu Sholat Sambil Berdoa Mudah Mudah Sholat Subuh Seterusnya Bisa Di Masjid Sholat Ini Malik Ibu Bapak Yang Dirahmati Allah Ini Janji Allah Kalo Kita Udah Dateng Amat Allah Allah Pasti Layan Allah Pasti Urus Begitu Malik Ke Masjid Sholat Subuh Dia Nggak Langsung Pulang Kenapa Nggak Langsung Pulang Dia Pikir Dia Pengen Ngademin Terus Hatinya Dia Baca Surah Wakiah Dia Baca Kan Rasulullah Kalo Kita Rajinin Baca Surah Wakiah Habis Subuh Insyaallah Nggak Bakal Fakir Jadi Orang Ya Emang Bagus Juga Pada Terus Dia Baca Jam Enem Dia Turun Dari Masjid Jam Enem Dia Turun Dari Masjid Udah Apa Dia Baca Tabarok Dia Baca Al Muluk Tabarok Yasin Dia Baca Jam Enem Dia Turun Begitu Dia Turun Melangkah Ada Bayangan Ada Bayangan Di depan Rumah Dia Ada Orang Nungguin Itu Jantung Copot Jantung Kan Disini Itu Turun Ke pusar Kenapa Turun Ke pusar Si Malik Nikir Itu Rentenir Yang Datang Apa Dia Bilang Subhanallah Kelewatan Benar Kan Janji Jam Berapa Janji Jam 10 Jam Baru Jam 6 Jam Kurang Masih Gelap asih Malik Kok Udah Datang Kelewatan Benar Masih Ada Tiga Jam Tapi Hatinya Udah Hidup Kalau Hatinya Nggak Hidup Takut Tapi Kalau Hati Hidup Berani Apakah Hatinya Malik Memerintahkan Malik punya Kaki Memerintahkan Malik punya Badan Maju Apa bedanya jam 10 sama jam 6 Kalau emang Allah bakalan ngambil Apa bedanya Lu maju dah Iya bener Lebih cepat lebih banyak Lebih cepat lebih Ingat gak ayat yang tadi dibaca di awal oleh si Malik Ayo baca Eh rupanya nih Malik ternyata Dapet rezeki yang gak diduga Begitu dia ketemu Sama nitamu Ternyata nitamu bukan rentenir Melainkan temen lamanya Begitu dia lihat Ternyata yang datang temen lamanya Jantung yang udah dipuser naik lagi ke atas Naik lagi ke atas Naik lagi Apa kata si Malik sambil melok nitamu Ya Allah Gue pikir siapa loh Masuk Begitu masuk ke dalam Ditawarin sama si Malik Mau minum apaan nih Mau temanis Mau bandrek Mau kopi Tapi air putih aja ya Bini gue lagi gak ada Kata si Malik gitu Ditanya sama nitamu Kok mana bini lu Lagi main tuh ke rumah mertua gitu Lagi main ke rumah ibunya gitu Dia gak bilang Bahwa dia lagi proses Cerai Nah itu kan air Gak boleh kita cerita sama orang lain gitu Udah Jadi tamu mesen Mesen teh manis Kata si tamu Sekalian deh ya Indominya gitu Ini namanya request dari tamu Ya sebagai tuan rumah Kan kudung ngelayanin tamu Dia ke dapur Dia seduh tuh teh Terus sambil ngangis tuh ji Nyeduh teh dia Nyeduh Indominya sambil ngangis Apa dia bilang Kalau ada bini mah gak begini Ini judulnya Makanya tuh pak Kalau bini lagi ada Jangan disia-siain Begitu tuh Mah Oh ngerebus emi sendiri Menyeduh teh sendiri Bener Saya Termasuk yang sayang gitu Sama istri saya Begitu katanya Kalau pulang dateng Gak ada istri saya Nyari saya Kemana nih sama Iya Merasa kehilangan Istri saya apalagi Wadah takut kehilangan Di dalam bini Malik tuh Nyeduh Nyeduh teh manis Sambil ngangis Apa dia bilang Ya Allah Iya Enggak Gue gak lagi susah Gitu Dia ngehibur hatinya Enggak Gue gak lagi susah Buktinya gue masih bisa nyeduh teh nih Buktinya gue masih bisa nyeduh mie nih Enggak Gue gak lagi susah Sambil nangis tuh dia Enggak Ya Allah Enggak Saya gak lagi susah Gitu Pokoknya dia ademin Emang yang lebih efektif Menghibur kita Kita yang menghibur diri kita Itu efektif tuh Terus dia bawa nih Mie yang udah diseduh Saya paling demen tuh Nyeduh mie Pake cabai dicacap Gitu ya Enak gitu Sampe huha Malik dia bawa nih Mie yang udah direbus Malik dia bawa teh Yang udah diseduh Dia taruh Ke ni tamu Ngobrol nih berdua Begitu ngobrol berdua Ibu Bapak yang dirahmati Allah Mudah-mudahan kita semua Emang masalah diangkat dah Kalau emang kita datang sama dia Ngobrol nih Malik Amin tamu Kata si Malik Tomben lo Pagi-pagi datang Ada apaan Lek Begini Gue ada order nih Lo kan jagoan Naksir alat-alat berat Oh Rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah Malik Ini kerjaannya Bisnisnya Merekondisi Alat-alat berat Namanya Beli second Dia baruin Kan duitnya jadi banyak tuh Rupanya ada orang-orang Yang tidak tahan dengan dunia Begitu dunia di tangan Jadi lupa Ah Malik termasuk yang begitu Tapi kan Malik masih tetap Jagoan alat berat Nah temannya datang ke dia Bahwa Di luar kota Di luar Jawa Ada yang mau lelang Alat berat Kalau tidak salah dirial Jadi kata si tamu Lek lo ikut sama gue dah Bantuin gue Ngepresel tuh harga Naksir tuh harga Karena Malik jago Ngeliat besi tua aja Dia udah tau Ini harganya berapa Nanti jadinya berapa Apa kata si Malik Enggak Kok enggak Lagi males Bener loh ibu Bapak Kalau keluarga lagi Ancur-ancuran Emang males Kita nih Para bapak Pak ayah Mati-matian Kita berusaha Buat siapa coba Buat bini Buat anak Istri juga begitu Mati-matian Kerja Jagain rumah Jagain anak Atau mungkin ada yang berkarir Di luar Buat siapa Bukan buat orang lain Buat suami Buat anak Mungkin buat orang tua Tapi kalau keluarga udah gak ada Apa ada semangatnya Gak ada Maka tuh Ini juga nih Menjadi pengajian keluarga sakinah nih Hati-hati Sagi Adam punya keluarga Jangan disiasiain Kalau udah gak ada Kita yang ngesel Apa kata si Malik Kagak Gue gak mau pergi dah Lagi gak pengen bisnis Aduh li Bantuin gue dong Ini Sayang nih Kalau lewat Nanti gue jadi rugi banyak Kalau lo gak ikut gitu Si Malik Karena gak mau Iseng mulutnya Apa kata si Malik Gini Kalau emang situ mau Saya pergi Siapin dah Duit pagi ini 50 juta Kes di meja gue Kirain si Malik Temennya nih Gak bakalan Ngiyain Dimana ada orang kerja Duitnya duluan Dimana juga Belakangan duit Tapi di luar Dugaan Malik Emang Apa kata si tamu Lik Begini Kalau 50 juta Tama Kagak ada Tapi kalau 25 juta Insyaallah Pagi ini Bakal saya siapin Kesedek Tuh si Malik Dia juga lagi makan mie Lagi ngetek Kesedek Sebentar-sebentar Kata si Malik Coba yang tadi diulang Iya dong Kan dia butuh duit berapa Dia butuh duit berapa 15 juta Nah pagi-pagi Ada yang dateng Nawarin duit 25 juta Apa kagak kesedek Yang tadi Mas tolong diulang Lik Kalau gue ucap Enggak ada Tapi kalau juga Yuk Kalau nanti ini Mata yang buka Kita ambil deh Duit tunai 25 juta Ada pagi ini Apa kata si Malik Jadi dah Lihat Masalah pertama Selesai Coret Masalah Roma Beres Kenapa Malik dapat duit 25 juta Roma sama 15 Tinggal berapa masalah lagi Tinggal dua Nih Kehebatan Allah 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 Yang Maha Besar Kalau Allah udah kepengen Selesai masalah kita Enggak pakai satu-satu Enggak Enggak pakai diurai Satu-satu Kayak benang Enggak Allah geprak aja Bener tuh Selesai Satu malam Begitu Kun faya kun Allah terjadi Amal Malik Di pagi itu Wasilah apa Sabab malamnya Kemudian dia datang Kepada Allah Dengan sempurna Tinggal dua masalah Otak kita ini Enggak kebeda Oke lah ya Kalau masalah rumah Selesai lah ya Tapi kalau masalah bini Bagaimana caranya Selesai ini ya Ternyata ilmu kita Bukan ilmu Allah Kalau ilmu Allah Mereka tidak terbatas Subhanaka La ilma lana Illa ma'allam Tana Innaka Antal alimul haki Rupanya Allah Juga selesaikan Masalah bininya Ingat cerita di awal tadi Malik punya anak berapa Dua Anak yang pertama Ikut sama si Malik Tuh yang mau dikeluarin Anak yang kedua Ikut sama bininya Anak yang kedua Ikut sama Bininya Lah anak yang kedua ini Ketika si Malik Ngadep sama Allah Allah bikin dia Nangis sepanjang malam Nangis Nggak berhenti-berhenti Nangis Sehingga Mertuanya Malik Alias ibunya Ini si istri Ngomong begini Barangkali Anak lo nikah 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 Ya coba Besokan katanya Teraskir Temuin dulu Yang penting Ini anak Jangan sampai sakit Subhanallah Ternyata ini Jadi jalan Kelak Yang bisa Menyatukan Kembali rumah tangga Si Malik Dan istrinya Cara yang Tidak pernah Diduga Oleh Malik Dan juga oleh istrinya Bahkan oleh kita semua Bininya bilang Sama mertuanya Si Malik Boleh Tapi Nanti bagaimana Kan saya udah bilang Saya tungguin di pengadilan Menter Malik Udah bilang aja Sama Malik Bahwa Situ datang Bukan buat Malik Buat anak Jadi bininya datang Ke rumah Malik Dengan ngancem Bang Gue datang Bukan buat lo nih Gue datang Buat anak kita Dia kangen Sama abangnya nih Habis ini Tetap Ayo tungguin di pengadilan Datang nih Bini pagi-pagi Jadi si Malik Jalan Ke ATM Kemudian si istri Jalan ke rumah Begitu nyampe Amprokan Duluan nyampe Si Malik Dodo Tamunya Dodo Gak lama Bininya ngasih salam Assalamualaikum Bininya udah ngancem Awasnya Pokoknya gue mau bilang Ini bukan buat situ Ini buat anak kita Tapi begitu Pintunya dibuka Masih Malik Istrinya ngeliat Malik tersenyum Senyum Melebar bener Kayak gitu Gak pernah dia lihat nih Iya dong Walaupun pisar ranjang Pisar rumah Tau Dia monitor Koyok dimana-mana Iya disini Satu-satu Kadang-kadang Satu koyok Dibelah jadi dua belas Taruh di tete Ini ketawa Lebar bener Bingung istrinya Ada apa nih Kok suamiku Pagi-pagi Tertawa Riang bener Tersenyum lebar Betul Belum ilang Rasa penasarannya Keburu di pelok Sama si Malik Apa kata si Malik Alhamdulillah Mah Kita selamat Makin bingung sih istri Selamat apa ya bang Abang dapet duit nih 25 juta Jigo Pagi ini Lo kan tau Rumah kita diincar Sama rentenir Gara-gara duit 15 juta Pagi ini selamat dah Ini duit 15 juta Nanti lo pegang Lo bayar tuh rentenir Nanti katanya Dia mau datang Jum 10 Kita duluin aja dah Kita datang bayar 50 juta Supaya dia gak datang lagi Kemari Buat selama-lamanya Terus Di 25 juta ini Sebagai ongkos abang nih Katanya keriaw Bantuin tuh tamu Abang mau ngepresial Alat-alat berat Ini duit sisanya berapa tadi 10 juta kan Si Malik ngomong begini Ini masih ada sisa 10 juta Sisa 10 juta Kita bagi dua dah 5 juta Buat ongkos abang keriaw Yang 5 juta lagi Lo pegang dah Buat urusan anak-anak Selama abang keriaw Jagain nih rumah ya Jagain anak-anak ya Apa kata si Bini Iya bang Iya Dia lupa tuh Dapet duit gue tau Lupa Dapet duit 5 juta Lupa Padahal dia ngancam bener Jum 12 besok gitu kan Kemarin kan Wah tungguin di pengadilan agama Enggak Ya Muqallibal Kulub Allah yang mau miliki hati Kalau Allah Dibilang Allah Dibilang nih 10 juta Kita bagi dua ya Kata nih abang Kita bagi dua ya 5 juta Abang bawa keriaw Buat ongkos abang 5 juta lagi Lo jagain Anak-anak Lo jagain Rumah selama abang Pagi keriaw Dia jawab Iya bang Subhanallah Gak jadi tuh Gak Gak jadi ceria 5 juta Nah tinggal berapa urusan lagi Tinggal satu cetek dah Satu cetek dah Cuman 7 bulan kali gocap Cuman 3 setengah cetek Tentu ada yang bertanya Ada yang bertanya disini Apakah semudah itu Buktiin aja Buktiin aja Apakah semudah itu ustaz Buktiin aja Buktiin dah Masalah lama dan betaran itu urusan Allah Yang penting kita buktiin Kita wuduk Kita jaga nih Kita jaga diri kita Wuduk juga dua tuh Jaga dari yang Najis betulan Amat jaga Namanya kita punya wuduk Masa iya kita nyenggol Perempuan yang bukan muhrin Yang namanya kita punya wuduk Masa ibu mau ditenggor Amal lelaki yang bukan muhrin Kira-kira begitu Namanya kita punya wajah Dalam basuhan wuduk Masa iya kita mau ngomongin orang Kira-kira begitu Kita punya wuduk Masa iya kita mau ngutil Kita punya wuduk Masa iya kita mau bohong Kira-kira begitu Habis wuduk sholat Habis sholat baca quran Habis baca quran Kita doa Habis doa Kemudian kita pasrah Habis pasrah Kemudian kita bersedekah Dengan sedekah yang terbaik Insyaallah Kemelut apapun Yang sedang kita hadapi Allah akan keluarin kita Kita tutup dulu Ta'alim kita kali ini Hadanallahu ayyakum ajma'in Suma assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton